Saudara Briptu Tiara Nisa, anggota polisi wanita Polda Jawa Timur menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Nasional Turki. Atas keberhasilannya itu, Tiara mendapat kesempatan berpidato di depan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Tiara Nisa, anggota polisi wanita Polda Jawa Timur menjadi lulusan terbaik Akademi Kepolisian Nasional Turki. Briptu Tiara Nisa berhasil meraih peringkat lima besar. Ia mengungguli peserta didik internasional yang berasal dari 16 negara lainnya. Tiara diwisuda pada Rabu 26 Juli lalu. Atas keberhasilannya itu, Tiara mendapat kesempatan berpidato di depan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan pun secara langsung memberikan cenderamata kelulusan kepada Briptu Tiara sebagai salah satu peserta didik terbaik. Briptu Tiara mengikuti pendidikan capacity building the first level policy training and the non-tesis master degree di Akademi Kepolisian Nasional Turki selama dua tahun. Briptu Tiara menjadi kebanggaan kedua orang tuanya dan keluarga. Orang tua Briptu Tiara turut bahagia dan Haru melihat anak bungsunya meraih kesuksesan dalam karirnya. Menurut orang tua, sejak di bangku sekolah dasar, Briptu Tiara kerap meraih penghargaan dari berbagai bidang. Orang tua Briptu Tiara berharap kerja keras putrinya dapat menjadi contoh orang lain terutama anggota polisi. Orang tua Briptu Tiara berharap kerja keras putrinya dapat menjadi contoh orang lain terutama anggota polisi. Sebelum menempuh pendidikan kepolisian di Turki, Briptu Tiara berdinas di Diteras Krimsus, Polda, Jawa Timur dan pernah bertugas menjadi duta PBB di Afrika Selatan selama satu setengah tahun. Sekembalinya dari Turki, Briptu Tiara langsung mendapat penyambutan dari Kapolda, Jawa Timur beserta jajarannya. Atas prestasinya, Briptu Tiara Nisa Zulbida menerima apresiasi dari Kapoldi Listio Sigit Prabowo berupa pendidikan Sekolah Inspektur Kepolisian SIP tahun 2024. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Tim Lipan Kompas TV Tim Lipan Kompas TV